Dan pertanyaan aku disini apakah di setiap pamplet atau bacaan tersebut di negara Malaysia disediakan sebuah kamera Atau di sebuah lokasi-lokasi disediakan kamera juga Dan satu hal lagi apakah pamplet bacaan tersebut yang didenda RM2000 tersebut tertera Atau ada di sudut-sudut desa, di sudut-sudut perkampungan, atau di sudut-sudut kota gitu Apakah ada itu di setiap sudut di negara Malaysia gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya, baik lagi di Youtube channel Perpor bersama aku, Sahlan Nah so guys, jadi apa kabar semua hari ini Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke Siapa mungkin yang menonton video ini salah nah harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya yang sudah menonton dan mengklik video-video aku dan mensupport aku sejauh ini tentunya di video reaksionan kita gitu ya Nah jadi di video kali ini banyak sekali yang mendem aku melalui Instagram maupun melalui dari salah satu komentar gitu ya Nah bahkan dia sampai mengirim link dua kali kiriman dan itu adalah salah satu tanda beliau ingin sekali kita bahas di salah satu video atau secepatnya dibahas gitu ya Nah jadi setelah aku cek linknya, jadi ternyata ini adalah salah satu channel dari Abang Jakamedo Yang berjudul ini salah satu sebabnya kenapa bandar dan kampung di Malaysia terlihat bersih Nah jadi aku juga merasa penasaran seperti apa, apa penyebabnya gitu ya Kemarin aku ada reaks dari beberapa kampung, perkampungan gitu kan Itu view-nya sangat Alhamdulillah banyak gitu ya Dan aku sangat salut kenapa perkampungan itu begitu amat bersih Bahkan kita Indonesia mengatakan bahwasannya Parit atau negara Malaysia mengatakan longkang Nah longkang itu juga bersih geng, itu juga bersih dan aku juga merasa penasaran seperti apa dan apa penyebabnya gitu Nah jadi sebelum kita reaks videonya, jadi bagi kalian yang baru suka channel ini jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat sahalan lebih bersamaan lagi Oke jadi seperti biasa, oke jangan lupa juga bagi kalian yang mau dekat dengan sahalan atau bisa tukar pikiran Atau kalian bisa minta aku reaks video apa lagi silahkan DM Instagram aku Di sana kita bisa mengenali sahalan lebih dekat dan tukar pikiran dengan sahalan gitu Oke seperti biasa kita hitung, 3, 2, 1, mulai Boom, apa sih penyebabnya negara Malaysia itu bersih gitu ya Ini yang buat kenapa di Malaysia baik di bandar Oke tunggu sebentar Tunggu sebentar, dilarang membuang sampah denda UUK MB PJ RM 2.000 Ya RM 2.000 ringgit, ya RM 2.000 ringgit, Malaysia 2.000 Hampir 700 ribuan ya, sekitar 600 ribu sekian-sekian Oke, kalau ini diterapkan di Indonesia mungkin Indonesia juga bisa lebih bersih dari negara Malaysia Aku yakin kalau ini diterapkan di Indonesia ya Menjaga kebersihan amalan mulia, oke Menjaga kebersihan amalan mulia Kebersihan itu sebagian daripada iman Rata-rata kena denda 2.000 ringgit 2.000 ringgit geng Oh ya Longkang, jadi bagian longkang juga dibersihkan ya Sebab sekali buang sampah 2.000 ringgit Atau Atau kalau duit rupiah dalam 6 juta 6 juta, oh 6 juta, 6 juta Siapa yang buang sampah? 6 juta geng Aku salah tanggap rupanya 6 juta, gila Dibagi lah Siapa pula yang mau buang sampah kayak gitu ya Bagi papan tanda Nah, cuma tak ada CCTV Tak ada CCTV kan Sebab itu ada juga Cuman di Indonesia ada juga Tapi tidak ada CCTV gitu Buang-buang sampah Anda boleh tengok Iya, ini bagian longkang ya Memang bersih Memang bersih, gila Oh ya, jadi yang ambil kameranya adalah pembersih ya Orang pembersihnya gitu Selalu bersih, baik di pandang Di perumahan, di kampung, di jalan, maupun di sungai Ini sebabnya memang ada akhir kawan kami Kawan kami buat kerja pembersih ya Memang ada satu-satunya company Yang menjaga rantai ibadah Memang ikan berhubungan Jalan komponen yang benar-benar Memang tersisun dengan rapi Dia tadi dengan rapi Jadi, apa lagi? Sikap, Siti, Raya Malaysia memang bagus Perlu dicontoh Perlu dicontoh ya Ya, benar-benar Bukan sedangkan kerja dapat duit Tapi kita juga dapat pengalaman Oke Yang selalu tengok tempat pesih Tak boleh buang sampah Kita boleh mengikut Atau kita boleh meniru Untuk dibawa balik Ya, ya, ya Ini kawasan-kawasan masih di sungai Sekejap lagi Saya nak tunjukkan Macam mana kita nak buat kerja pembersihan Tapi memang ada bagian-bagian tersendiri Sekejap Saya eksplor sedikit Oh, pokok kelapa Yang ini tak ada orang ambil ke macam mana Atau yang ini siapa punya Atau saja-saja nak buat satu pemandangan Biar sejuk Biar nampak hijau Tapi sayang juga Baiklah ini Kenapa Oke Jadi setiap hari dibersihkan geng Oh, ya itu dibabat semua ya Sampah-sampah dibabat semua Rumpur rumputnya dibabat semua Oke, selokannya dan longkang-longkang itu dibersihkan semua Sampah-sampah dibersihkan sebab ada kerja-kerja pembersihan Kalau di Jakarta Kalau di Jakarta memang ada Tapi kalau di Indonesia Di kampung-kampung Sudah ada Untuk membuat anggaran Untuk memperkerjakan orang Dalam Menjaga kebersihan Jadi kita Kita macam mana Kita dari kesedaran sendiri Oke tunggu sebentar Aku tadi baru sadar Ternyata Jika membuang sampah Di negara Malaysia Sembarangan Itu didenda sekitar RM Ringgit Malaysia 2.000 ringgit Ternyata 2.000 ringgit itu Aku pikir tadi 600.000 Apa? 600.000 rupiah Ternyata 6.000.000 rupiah Wow, gila men Aku gak bisa ngebayangin Kalau Proseduran seperti ini Diterapkan di Indonesia Aku bisa jamin Indonesia lebih bersih Daripada negara Malaysia Dan semakin aku kemari Semakin aku memperdalami Untuk mengenali Negara-negara jiran aku Sedangkan aku negara Malaysia Semakin aku memahami Ternyata ini adalah Salah satu Ya bukan hanya sebagai Rakyatnya saja Yang peduli Bahkan ini Suatu contoh Atau ini adalah Salah satu undang-undang Dari kepemimpinan Tentunya untuk memikirkan Masyarakat gitu Kebersihan masyarakat Lingkungan dan Ya perkarangan-perkarangan Di seluruh kota gitu Ini adalah salah satu Pemimpin yang mulia juga Menurut aku Ya sampai disini Aku paham ternyata Negara Malaysia Betul-betul Respek dengan keperdulian Gitu ya Baik sesama masyarakat Bahkan kepemimpinan Terhadap masyarakat Juga lingkungan gitu Oke Kita lanjut lagi Jadi walaupun disini Sudah dibagi beberapa tanda Masih juga ada yang Buang sampah juga Boleh tengok di Facebook Boleh di Youtube Kenapa orang Indonesia Suka buang sampah Disini Sebab ada memang Ada memang sebagian Dari orang-orang kami Memang tak ada Mungkin sebab Suka itu Tak ada CCTV Ini kerja-kerja Pembersihan Anda boleh tengok Kenapa boleh bersih Ini tak Kita buat apa bersih Kerja-kerja kami Kerja kami Setiap hari Yang ini hari Sabtu Last day Di tempat pembersihan loka Setiap hari Sabtu Setiap hari Sabtu Dan hari Selasa Ini seru-seru sikit Tadi memang ada yang Kawan kami Yang potong hukum Ada yang sabu Ada bagian yang Sini kawasan-kawasan Tentu Mungkin anda Yang ini Anda tengok kami Pakai uniform biru Ada juga Anda Boleh tengok Kadang-kadang Ada yang pakai uniform merah Sapu-sapu Ada yang Potong Potong hukum Ini anda boleh tengok Orang Malaysia Hari Sabtu Oh iya Jadi Setiap pembersihan itu Ada bagian-bagian Pembersihannya ya Oh iya Jadi ini Ceritanya Orang perantauan Oh iya Dari perantauan TKI TKI Tenaga kerja Indonesia Oke bro Pekerjaanmu adalah Pekerjaan yang mulia bro Senang cari kerja Kerja macam ini pun Boleh lah Untuk cari makan Anda boleh tengok yang ini Ini kita kerja dari Hari Kalau Indonesia bilang Ini adalah paret gitu ya Kalau di negara Malaysia Longkang gitu ya Longkang Pasti kita Buat pembersihan Kita buat sampai petang Dalam pukum 4 Tapi kecil Ringan-ringan jelas Macam ini Tak payah sinjil Tak payah Tak payah Sukkala tinggi-tinggi Dan memang yang Begitu Di bersihkan Betul-betul Di bersihkan Saya juga Kita ambil plastik dulu Tengok kalau Masih jagung Joging Jagung pula Kita buat Kecil pembersihan Yang last kali ini Dekat Dekat Yang tepi Longkang besar Nih bos Kita tengok Jangan kecil kami Kita cari makan Ya betul-betul Yang tadi Tak sempat Untuk Kita Potong Pakai mesin Potong rumput Kita cangkul Macam ini Cangkul pun lain Cangkul lain Oke Jadi Ini durasi Sekitar 8 menit 7 detik Jadi kita sampai Disini saja Jadi kita mau bahas Dulu Ada dibuat Atau memang Di setiap sudut Di negara Malaysia Atau kota Dan perkampungan Apakah ada Lambang Pamplet Yang seperti itu Tadi gitu Setiap orang Yang membawa sampah Akan didenda Sekitar 2000 RM RM2000 Ringgit Malaysia Apakah Di setiap sudut Agar memperingati Semua seluruh warga Rakyat Malaysia Agar tidak membawa sampah Sembarangan Jadi sebenarnya Di Indonesia juga ada Pembersih-pembersihan Seperti ini Bagian pembersihan Juga ada Tapi memang Di Indonesia ini Orangnya barbar Seakan-akan kita Tidak mau mengetahui Apa efek samping Dengan membuang sampah Sembarangan Bisa dikatakan Membuang sampah Di bagian paret Atau bagian longkang Dan bahkan Bagian sungai Alur sungai Bisa mengakibatkan Sebuah kebanjiran Karena kepadatan Sampah Dan air itu Meluap Dan bisa menjadikan Akibat kebanjiran Banjir bandang Dan lain sebagainya Dan juga merusak Keharmonisan lingkungan Bisa mengakibatkan Bakteri-bakteri Yang keluar Bahkan bisa mengganggu Kesehatan kita Dan pertanyaan aku disini Apakah di setiap Pamplet atau bacaan tersebut Di negara Malaysia Disediakan sebuah kamera Atau di sebuah Lokasi-lokasi Disediakan kamera juga Dan satu hal lagi Apakah pamplet Bacaan tersebut Yang didenda RM2000 tersebut Tertera Atau Ada di sudut-sudut Desa Di sudut-sudut perkampungan Atau di sudut-sudut Kota gitu Apakah ada Itu di setiap sudut Di negara Malaysia Jika kita menjaga kebersihan Otomatis secara pribadi Kita menghirup udara Suasana Dan bahkan Mengharmoniskan Suasana lingkungan Tentunya penyakit Juga akan jauh Secara logika Seperti kita ketahui Semuanya bahwasannya Kebersihan ini Sebagian daripada Iman Oke jadi saya salah Harga disini Untuk mengundurkan diri Lebih dan kurang Salah minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah yang salah Silahkan luruskan Di dalam komentar Jadi salah juga Tidak bisa berkomentar Tentang video ini Terlalu panjang Karena ini adalah Salah satu pekerjaan Yang mulia menurut aku Jadi saya salah harga Untuk mengundurkan diri Mau react video apa lagi Silahkan DM salah di instagram Dan silahkan juga Komentar di bawah Saya salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye 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 bye